Sekarang, kita akan mencoba mengintegrasikan koneksi dengan platform marketplace BliBli. Setelah informasi tokomu telah tersubmit, klik ubah channel penjualan dan klik logo BliBli. Masukkan merchant code, API seller key, dan signature key dari akun seller BliBliMu pada kolom yang tersedia. Jika kamu belum memiliki merchant code, API seller key, dan signature key, maka kamu perlu login ke seller center BliBliMu. Pada seller center BliBli, klik email di pojok kanan atas dan pilih informasi toko. Kamu bisa meng-copy seller ID di sini, dan paste ke kolom merchant code pada koneksi. Untuk API seller key dan signature key, klik email di pojok kanan atas. Pilih pengaturan seller API untuk membuat kata sandi API, input kata sandi khusus yang kamu inginkan, lalu klik simpan. Masukkan kode MTA, strip API, strip petalingkarniaga solusindo, strip 9 EA33, ke dalam kolom ID API Client, lalu klik hubungkan. Input kata sandi API di kolom API seller key, dan kata sandi khusus di kolom signature key pada kolom yang tersedia di koneksi. Akun BliBliMu berhasil terintegrasi dengan koneksi. Kamu bisa mulai melakukan sinkronisasi produk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.